Selamat pagi, wacana penyederhanaan mata uang rupiah atau redenominasi kembali mencuat seiring kondisi ekonomi Indonesia yang makin positif. Maka saat ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk memulai redenominasi tersebut. Rencana Bank Indonesia melakukan redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah kembali mencuat. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menilai rencana lama itu bisa diwujudkan bila melihat kondisi ekonomi terkini. Darmin mengacu kepada angka inflasi yang berada di angka 3 hingga 4 persen. Menurutnya kondisi inflasi merupakan hal yang paling penting untuk melakukan redenominasi. Sebab inflasi yang terjaga menandakan terkendalinya harga-harga barang yang diukur dengan rupiah. Dari segi manfaat, Darmin juga yakin redenominasi rupiah akan memberikan dampak positif, termasuk efisiensi dalam hal pencatatan data transaksi keuangan. Direktur utama Bank Mandiri Kartika Wirio Atmojo juga memandang Indonesia sudah saatnya melakukan redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah. Menurutnya nilai mata uang rupiah terlalu kecil dibanding lainnya. Hanya saja perlu sosialisasi yang panjang untuk dapat menerapkan sistem ini. Kartika mengatakan perlu periode transisi agar masyarakat tidak terkejut dengan pelaksanaan penyederhanaan mata uang tersebut. Sebelumnya, wacana penyederhanaan rupiah atau redenominasi kembali mencuat. Peng Indonesia mengusulkan untuk memajukan rancangan Undang-Undang Redenominasi Mata Uang di 2017 ke DPR. RU Redenominasi didorong tahun ini karena kondisi ekonomi Indonesia yang mulai konfirmasi.